Sajian dari sebuah peristiwa yang dilihat dari sisi objektivitas Tidak dibawa ke kanan dan tidak dibawa ke kiri Dilihat oleh Pak Presiden, Pak Kapolri, Kabar Reskrim, Kapolda di Reskrim Pum Dan semua pihak termasuk masyarakat Sehingga kita mendapatkan sajian-sajian dari sebuah peristiwa Yang dilihat dari sisi objektivitas Tidak dibawa ke kanan dan tidak dibawa ke kiri Terus yang kedua adalah masyarakat yang mengalami kesulitan itu juga berdampak pada kesulitan ekonomi mereka Misalnya ayahnya Pegi nih udah 2 bulan gak bisa kerja Kemudian keluarga terpidana juga mungkin banyak yang tidak bisa kerja Dan mereka kan harus mendapat supporting agar tidak lahir kemiskinan baru Dan agar tidak berbuat kejahatan karena desakan ekonomi Dan itu tugas kita, tugas kemanusiaan Yang berikutnya adalah membawa wacana ini ke lembaga yang memiliki otoritas Yaitu pori, dari mulai polsek, polda sampai mabes pori Sehingga seluruh rangkaian yang diucapkan di channel yang saya miliki Harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan Inilah tugas saya Sehingga semua orang berangkat pada rel Yaitu rel konstitusional Dan semua lembaga aparat penegak hukum adalah rel konstitusional yang harus ditempuh Penyidikan PRT ini akhirnya muncul Oh iya, oke Sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu PRT Sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana Itu kan bisa dijawab oleh PRT secara langsung Tetapi karena waktu itu memang kesulitan Saya menemui PRT dan mungkin juga PRT banyak kesibukan yang harus dia jalani Atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik Mereka adalah orang-orang yang benar Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki Ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional Walaupun PRT mengaku bahwa rupanya pada saat perjalanan itu tidak ada di rumah Maksudnya? Tidak ada di rumah saat perjalanan Siapa yang tidak ada di rumah? PRT Oh iya Dan tidak mengetahui bahwa para terpidana itu Oh ya itu kan hak PRT untuk menyampaikan itu Dan pernyataan PRT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana Nah kan saya disitu kan posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan PRT Kemudian mereka melaporkan ke Mabespori Ya kan atas pendampingan dari Peradi Nah sekarang uji saja daripada diuji di luar Diuji di luar melalui wacana baik di media sosial maupun di televisi yang tidak akan ada habisnya Diuji saja nanti oleh penyidik Mabespori Siapa yang berbohong ya uji saja secara objektif Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya